Dalam lubuh hati yang paling dalam, sungguh saya ingin menyampaikan Kami sudah 9 tahun bekerjasama Bagi kami, Ibu Menteri Kewangan itu jujur kami sampaikan adalah guru kami Sahabat kami, mitra kerja kami Wah insya Allah, semoga kita semua meridui Tuhan mengizinkan agar beliau di 2024-2029 tetap di dalam pemerintahan Amin, ya robbal alamin, terima kasih Terima kasih Pak Syed, kecuali bagian yang paling akhir tadi ya Alhamdulillah hari ini kami telah menyelesaikan tugas konstitusi Saya sebagai Menteri Keuangan, Wakil Pemerintah bersama Menteri Bapenas, Menteri Hukum dan HAM Dan Gubernur BI di dalam terus kita menyusun APBN 2025 Yang merupakan APBN transisi Karena disusun oleh pemerintah saat ini untuk dilaksanakan oleh pemerintah terpilih dari pemilu 2024 yang lalu Kita semuanya terus melakukan komunikasi dan konsultasi politik Untuk mendapatkan arahan sehingga APBN 2025 bisa mengakomodasi seluruh prioritas pemerintah baru Namun pada saat yang sama tetap waspada terhadap berbagai risiko Seperti geopolitik terjadinya berbagai gejolak Perlambatan dari perekonomian-perekonomian besar Seperti di Amerika Serikat, RRT, Eropa Serta tajamnya fragmentasi global dalam bentuk perang dagang Inilah yang kemudian mendasari kami untuk menyusun APBN 2025 tetap hati-hati waspada namun optimis Dan juga mampu mengakomodasi kebijakan-kebijakan prioritas pemerintah terpilih APBN 2025 seperti saya sampaikan dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan Dan ini tercermin di dalam baik sisi belanja pemerintah pusat Baik itu di KL maupun non-KL Belanja transfer ke daerah Serta below the line atau pembiayaan Kami juga menggunakan instrumen penerimaan Seperti pajak, PA dan cukai, serta PNBP Untuk mendorong stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan Pemerintah telah sepakat dengan asumsi makro yang tadi telah dibacakan Jadi saya tidak ulang Dan kita tentu memahami bahwa berbagai indikator pembangunan Juga sama pentingnya Seperti penurunan tingkat kemiskinan Tingkat pengangguran Dan juga ketimpangan Kami berterima kasih di dalam pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Terutama dengan badan anggaran Untuk bisa mengakomodasikan Beberapa prioritas Dari presiden terpilih dan wapres terpilih Antara lain program makan bergizi gratis Pembangunan sekolah unggulan Renovasi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia Pemeriksaan kesehatan gratis Dan juga program ketahanan pangan dan energi APBN 2025 Kita harapkan akan menjadi instrumen yang tetap sehat, kredibel, dan efektif Untuk membangun fondasi Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045 Banyak fokus di dalam APBN yang selama ini telah kita sampaikan dan akan diteruskan Yaitu collecting more, spending better, prudent, serta innovative financing Penerimaan negara dijaga pada 3.005,1 Adalah keseimbangan antara meningkatkan kapasitas APBN Membiayai program-program penting Namun juga menjaga kondisi dan iklim investasi Belanja Kementerian Lembaga sebesar Rp1.160,1 triliun Telah memasukkan program unggulan pemerintah baru Makan bergizi gratis Rp71 triliun Renovasi sekolah Rp20 triliun Sekolah unggulan pembangunan sekolah unggulan Rp2 triliun Pemeriksaan kesehatan gratis Rp3,2 triliun Penuntasan TBC, penanganan TBC Rp8 triliun Lumbung pangan nasional Rp15 triliun Dan peningkatan rumah sakit berkualitas sebesar Rp1,8 triliun Untuk transfer ke daerah Rp919,9 triliun Adalah untuk menciptakan sinergi harmonisasi kebijakan pusat dan daerah Dan meningkatkan kualitas belanja produktif Dan perbaikan local taxing power Sehingga kemajuan daerah akan semakin diselaraskan Yang tertinggal bisa mengejar lebih cepat Sehingga daerah-daerah makin mengalami konvergensi kemajuan Defisit APBN 2025 Seperti tadi telah disampaikan Sebesar 2,53% PDB Atau Rp616,2 triliun Ini adalah tingkat yang hati-hati Cukup untuk mewadahi berbagai program prioritas Namun tetap sustainable, prudent, dan pengendalian risiko Yang tetap bisa dikelola baik Di dalam pembiayaan investasi sebesar Rp154,5 triliun Adalah untuk mendukung berbagai BUNM, BUL, BLU Untuk peningkatan kualitas SDM Saya ingin menyampaikan pada kesempatan yang baik ini Terima kasih atas persahabatan saya Dengan Pak Said dan seluruh pimpinan banggar serta anggota banggar Dan juga seluruh komisi yang telah membahas APBN 2025 Pasti tidak semua keinginan bisa diwadahi dan dipenuhi Namun kita berusaha untuk terus memaksimalkan sumber daya yang ada di dalam APBN Sebagai instrumen pembangunan yang bisa dijaga keberlanjutan dan kesehatannya Pak Said, terima kasih Pak Said atas persahabatan dan hubungan yang luar biasa konstruktif antara pemerintah dengan DPR Di dalam DPR menjalankan hak budgetnya secara proper Dan kami sebagai pengelola negara yang menjalankan amanat konstitusi dan undang-undang Demokrasi kita, kita jaga dengan kualitas pembahasan kebijakan publik seperti APBN Dan secara terbuka, transparan dan akuntabel Terima kasih Pak Said, di ujung saya bekerja sebagai Menteri Keuangan di Kabinet ini Selama ini selalu mendapatkan dukungan yang sangat konstruktif dari DPR Terutama badan anggaran dan seluruh komisi Terima kasih, terima kasih dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih